Pada awal bulan Juni Terjadi Yang dimana Kami sudah memberikan Surat organisasi kepada PLN Tetapi Dan termasuk kita pula Hidup rakyat Indonesia Hidup rakyat Indonesia Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Kami mahasiswa Indonesia bersumpah Berbangsa yang satu Berbangsa yang satu Bangsa yang gandung Makan keadilan Kami turun ke jalan Untuk melakukan aksi Dimana mahasiswa adalah Perlu saya sampaikan kepada teman-teman media Bahwa sejak tanggal 14 Juli 18 dan 20 Juli Kita BMUBT mengajukan audiensi Permohonan terkait dengan Meminta kejelasan Kepada pihak PLN Kota Tarakan Terkait dengan Pemadaman listrik yang terjadi Namun yang disayangkan Tidak satupun Permohonan untuk audiensi Kami yang diindahkan oleh PLN Kota Tarakan Maka Kami mengajukan somasi Pada saat itu Di tanggal 20 Juli 2022 Kita mengajukan somasi Dan kami sampaikan Kalau somasi ini tidak diindahkan Maka Kami akan melakukan Gerakan yang lebih besar Seperti yang teman-teman media Lihat pada hari ini Kita melakukan aksi Dengan menuntut Tiga tuntutan Yang pertama Terkait dengan Sampai dimana Realisasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenaga listrikan Kemudian yang kedua Itu terkait dengan Realisasi Peraturan Menteri Energi Sumberdaya Mineral Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Yang dimana Isinya Menjelaskan Hak dan Kewajiban PLN Nah Ada juga tuntutan kami Berupa Keterbukaan Informasi publik Yang harus Diterapkan oleh PLN Serta Bagaimana Pelayanan Dari PLN Yang harus Benar-benar Baik Harus Benar-benar Sesuai Kualitasnya Dengan apa Yang diatur Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun Pada awal Bulan Juni Terjadi Sampai 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 Terima kasih Sudah Nonton Jangan lupa Like Subscribe Dan Share Ya Sampai 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 Terima kasih.